Dewi Maut, Jilid 56. Pegang kuat-kuat, Sumoi kata Kunliong, kemudian pendekar ini mulai mengerahkan tenaganya untuk menarik Giyokeng keluar dari dalam lumpur maut itu. Walaupun agak susah payah dan hati-hati sekali supaya sabuk merah itu tidak putus, akhirnya Giyokeng dapat ditarik keluar dari dalam lumpur dan begitu tiba di atas tanah yang keras, Giyokeng mengeluh. Aduh, Su Heng, ada binatang-binatang menggigiti aku. Dia cepat menyentuh kakinya dan ketika melihat seekor lintah menempel pada bletisnya, wanita itu menjerit saking jijiknya dan tanpa ingat apa-apa lagi, dibantu oleh Kunliong, Giyokeng menanggalkan pakaiannya. Dan ternyata ada beberapa ekor lintah menempel di kulit tubuh yang putih mulus namun berlepotan lumpur itu. Kunliong membunuh mintah-lintah itu, kemudian dia memondong tubuh Giyokeng yang hampir pingsan saking ngeri dan jijiknya, membawanya ke saluran air yang mengalir di tepi lorong dan menurunkan tubuh itu sehingga terendam air. Ah, Su Heng Giyokeng terisak, kedua lengannya masih merangkul leher Kunliong. Sejenak mereka berada dalam keadaan seperti itu, saling rangkul dan masih tegang oleh peristiwa yang amat mengerikan itu. Dalam keadaan seperti itu, dua hati yang memang semenjak dahulu saling tertarik akan tetapi tidak memperoleh kesempatan untuk bersatu, merasakan getaran aneh. Kunliong maklum akan hal ini, maklum pula bahwa keadaan mereka yang ditinggal mati oleh teman hidup masing-masing memperkuat dorongan itu. Sumoy, Su Heng, aku cinta padamu, Su Heng, ahaha, baru sekarang aku merasakan hal itu. Sumoy, aku pun cinta kepadamu. Akan tetapi, Sumoy, kita tidak boleh, dan cinta bukan hanya hubungan antara jasmani belaka. Dapatkah kau merasakan itu, Sumoy? Kita saling mencinta, dan justru cinta kita yang menyadarkan kita bahwa hubungan jasmani antara kita akan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh umum, yang melanggar kesusilaan, yang dianggap kotor dan rendah. Aku tidak ingin melihat engkau dianggap rendah, Sumoy, dan engkau pun tentu begitu pula, kalau memang engkau cinta padaku. Su Heng, aku cinta padamu, bukan untuk itu saja, oh oh, tubuh itu menjadi lemas dan Giyokeng roboh pingsan. Kun Leong kaget bukan main. Cepat dia membersihkan semua lumpur yang menempel di tubuh Giyokeng, kemudian mengangkat tubuh itu keluar dari air, merebahkannya di atas alang-alang kering dan menyelimutinya dengan baju luarnya yang dia tanggalkan. Setelah memeriksa dengan cepat, dia memperoleh kenyataan bahwa Giyokeng keracunan, biarpun tidak berapa hebat racun itu, namun ditambah dengan kengerian hebat tadi, agaknya membuat wanita itu roboh pingan. Kun Leong cepat mencuci pakaian Giyokeng yang penuh lumpur, memeras airnya dan beberapa kali dia menggerakkan pakaian itu dengan cepat sehingga pakaian itu berkibar dan sebentar saja mengering, kemudian dia mengenakan kembali pakaian itu ke tubuh Giyokeng yang masih pingsan. Dibantu oleh hawa murni yang mengalir dari telapak tangan Kun Leong, maka sebentar saja hawa beracun dari gigitan lintah-lintah tadi sudah lenyap Giyokeng mengeluh, lalu memuka matanya. Dia teringat dan cepat bangkit duduk. Ketika dia melihat bahwa tubuhnya sudah memakai pakaiannya, dia menoleh kepada Kun Leong dan memandang dengan penuh rasa haru dan terima kasih, akan tetapi kedua pipinya berubah merah sekali ketika dia teringat akan keadaannya tadi. Syukur engkau tidak apa-apa, Sumoy, kata Kun Leong. Giyokeng menarik nafas panjang. Hem, sungguh berbahaya sekali, terima kasih atas pertolonganmu dan atas, atas segala galanya yang telah kau lakukan untukku, Su Heng. Kun Leong tersenyum, memegang tangan wanita itu kemudian menariknya berdiri sambil tersenyum dan berkata, masih perlukah sikap sungkan-sungkan dan kata-kata tentang budi dan pertolongan di antara kita, Sumoy. Dengan saling berpegangan tangan mereka diang tanpa bergerak, hanya saling pandang dan sadar, meti mereka seolah-olah menyorot hingga ke dasar lubuk hati masing-masing, mendatangkan perasaan hangat dan bahagia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, Sumoy. Baik, Su Heng. Dan kita harus berhati-hati sekali. Tempat ini ternyata amat berbahaya. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan sambil bergandengan. Mereka saling berpegangan tangan bukan untuk menurutkan kemesraan hati, melainkan agar dapat saling menolong dengan secepat mungkin kalau ada bahaya menyerang mereka. Andai kata tadi mereka saling bergandengan pada saat kaki giyok yang terjeblos, tentu Kun Leong dapat seketika menolongnya. Berkat ilmu mereka yang tinggi dan sikap mereka yang amat berhati-hati, akhirnya kedua orang pendekar ini dapat melewati padang bangkai, memasuki perkampungan, kemudian menyeberangi jembatan dan melanjutkan perjalanan mereka memasuki daerah lembah naga. Sekarang kedua orang itu merasakan sesuatu yang amat mendalam di antara mereka, perasaan kasih sayang yang jauh lebih tinggi dan lebih murni daripada perasaan cinta yang hanya menuntut pemuasan nafsu birahi semata. Lebih mirip cinta antara sahabat yang tanpa pamrih memuaskan hasrat nafsu pribadi, bersih daripada keinginan untuk disenangkan, bahkan ingin membuat orang yang dicinta itu selalu bahagia dan gembira, perasaan yang timbul dari belas kasihan dan penyesalan atas kesalahan diri sendiri. Matahari sudah condong ke barat ketika mereka tiba di daerah lembah naga. Tiba-tiba Gyo King menahan seruannya lantas menunjuk ke depan, ke arah titik-titik hitam yang bergerak dan beterbangan di atas sebatang pohon. Kun Leong juga memandang dan berkata, agaknya itu adalah burung-burung Raja Wali. Bukan, Su Heng. Burung Raja Wali lebih besar, seperti burung Elang. Mereka mempercepat langkah mereka menuju ke lembah di depan dan kini mereka dapat melihat dengan lebih jelas. Ahaha, burung nazar, burung pemakan bangkai kata Kun Leong. Mari kita ke sana, Su Heng. Menurut cerita, burung seperti itu tidak akan berterbangan lagi kalau di sana terdapat bangkai. Mereka hanya berterbangan untuk menanti bila di bawah terdapat makhluk yang mereka harapkan akan mati tak lama lagi. Mari, Sumoy. Tempat ini memang menyeramkan dan segala hal bisa saja terjadi. Mereka kini menggunakan kepandayan untuk mendaki tempat itu, akan tetapi masih tetap waspada dan hati-hati sekali. Dari jauh mereka melihat tiga orang yang terikat di tonggak kayu di tengah lapangan terbuka itu. Ahaha, benar saja ada orang-orang disiksa di sana dan burung-burung itu menanti mereka mati, kata Kun Leong. Mereka cepat memasuki lapangan. Dari jauh kelihatan oleh mereka dua orang laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki terikat pada tonggak kayu salib masing-masing dalam keadaan lemah dan hampir pingsan dan sudah ada dua ekor burung nazar dengan berani hinggap di atas kayu salib di mana bocah itu terikat. Tiba-tiba terdengar Giyokeng menjerit. Wanita ini menyambar dua buah batu kerikil dan sekali tangannya bergerak, dua ekor burung nazar yang hinggap di atas kayu salib itu memekik, bergerak terbang ke atas akan tetapi tak lama kemudian jatuh ke atas tanah, berkelojotan mandi darah karena mereka telah menjadi korban sambitan batu kerikil yang dilakukan oleh Giyokeng dengan penuh kemarahan itu. Seng Ji teriak Giyokeng sambil berlari dan menahan isak tangisnya melihat bahwa anak itu bukan lain adalah putranya. Ibu Li Seng juga berteriak girang. Sumoy, nanti dulu Kun Leong berseru. Akan tetapi Giyokeng yang sudah tidak dapat menahan perasaannya melihat putranya diikat di tonggak kayu salib itu sudah meloncat ke dalam lapangan dan lari menghampiri. Terpaksa Kun Leong juga melompat dengan cepat sekali untuk melindungi Giyokeng dan pada saat itu pula dari empat penjuru menyambar anak panah yang banyak sekali ke arah tubuh Giyokeng. Tentu saja wanita itu tahu akan datangnya bahaya, dan dia sudah cepat-cepat mencabut Gin Hawe Akiya melalu memutar pedang melindungi tubuhnya. Baiknya Kun Leong sudah tiba di sampingnya dan pendekar ini juga langsung meruntuhkan banyak anak panah dengan kebutan kedua tangannya. Bermunculan banyak sekali orang mengetung mereka hingga Giyokeng tidak sempat lagi menolong putranya karena antara dia dan tempat di mana Li Seng Terikat sudah dihadang oleh banyak orang. Ketika Kun Leong memandang, dia melihat orang banyak itu dipimpin oleh Bong Taisu, Hek Isiankou, serta dua orang lain yang tidak dikenalnya. Mereka itu adalah Ang Bin Chiu Kwei dan istrinya, Cho Atok Sian Li. Anak buah lembang naga yang mengurung tempat itu tidak kurang dari 50 orang jumlahnya. Giyokeng tidak mau membuang waktu lagi. Dia sudah menggerakkan pedang dan sabuk merahnya, menerjang mereka yang menghadangnya untuk membuka jalan darah supaya dia dapat membebaskan putranya. Akan tetapi, Hek Isiankou sudah menghadangnya dan nenek ini menyambut amukan putri ketua Chin Ling Pai itu dengan pedang hitamnya. Kun Leong juga menerjang maju untuk melindungi Giyokeng, akan tetapi dia pun segera disambut oleh Bong Taisu yang langsung menyerangnya dengan kedua ujung lengan bajunya. Karena pendekar ini maklum bahwa mereka memang sudah dinanti-nanti oleh pihak musuh dan bahwa pihak musuh sangat banyak dan liai, maka begitu bergerak dia sudah mempergunakan gerakan-gerakan dari ilmu mukjijat yang didapatkannya dari kitab Keng Luntai pun sehingga baru dalam beberapa gebrakan saja, Bong Taisu yang amat tinggi kepandainya itu terpaksa banyak meloncat mundur sambil mengeluarkan seruan kaget sekali. Kun Leong tidak peduli dan terus mendesak, sekarang dia menampar dengan tenaga pekinciang, tangan awan putih, yang mukjijat. Plak-plak-plak. Tiga kali mereka bertemu tangan dan Bong Taisu terhoyung ke belakang. Ah kakek itu berseru dengan muka pucat. Jantungnya tergetar hebat pada waktu tangannya beradu dengan tangan pendekar itu. Akan tetapi dia pun merasa penasaran sekali dan tiba-tiba dia menubruk ke depan, kedua tangannya menyerang ke arah ulu hati dan pelipis, serangan yang amat hebat dan mematikan. Plak-plak. Kun Leong mengelap ke kanan sambil menggerakkan tangan menangkis dari samping dan berbareng dia mengerahkan ilmu T.K.H.I.I. Beng. Aung, lepaskan Bong Taisu berseru keras saat merasa betapa tenaga sinkang dari tubuhnya membanjir keluar, tersedot melalui tangannya yang menempel pada lengan lawan. Betapapun ia berusaha menarik tangannya, tetap saja tangannya itu menempel pada lengan lawan dan tenaga murni terus membanjir keluar. Wut, pier. Terpaksa Kun Leong harus melepaskan Bong Taisu karena Gucci arak di tangan Ang Bin Chiu Kwei mengancam kepalanya adepun dari mulut Gucci itu menyembur keluar arak merah yang mengancam kedua matanya. Bong Taisu terhuyung dan mukanya agak pucat. Dengan marah kakek itu menyerang dengan ujung lengan bajunya, membantu Ang Bin Chiu Kwei dan Coatok Sian Li yang sudah menyerang Kun Leong, karena dia maklum bahwa pendekar ini lihai bukan main. Sementara itu, Gio Keng yang dilawan oleh Hei Sian Kou yang dibantu oleh banyak anak buah lembah naga, juga terdesak hebat. Akan tetapi, mengingat bahwa putranya diikat di kayu salib dan terancam kematian yang mengerikan, pendekar wanita ini menjadi marah dan gerakannya menjadi berbahaya sekali, bagai seekor harimau bertina diganggu anaknya. Juga Kun Leong, meskipun dikeroyok oleh banyak sekali orang, karena mengkhawatirkan keselamatan Gio Keng, Li Seng, Tio San dan Kwe I Beng yang sudah dikenalnya, segera mengerahkan seluruh kepandainya sehingga dia mengamuk seperti seekor naga sakti. Ayah tiba-tiba sesosok bayangan yang gerakannya gesit sekali berkelebat memasuki medan pertempuran dan kepalan tangannya yang kecil merobohkan seorang anak buah lembah naga ketika dia meloncat ke dekat Kun Leong. Mei Lan tentu saja Kun Leong terkejut bukan main. Dia merasa Girang bercampur khawatir melihat anaknya yang sudah lama dicari-carinya itu. Terkejut karena tidak menyangka akan bertemu dengan puterinya di tempat itu, Girang mendapat kenyataan bahwa puterinya masih hidup dalam keadaan sehat dan khawatir karena dia tahu betapa bahayanya tempat itu. Mei Lan ikut mengamuk membantu ayahnya dan anak yang cerdik ini tentu saja hanya menyerang anak buah lembah naga, tak berani mendekati Bong Taisu, Ang Bin Chiu Kwei, atau Chau Atok Sian Li. Tentu saja di dalam hatinya, Kun Leong ingin sekali membawa puterinya ke tempat sunyi untuk diajak berbicara untuk melepaskan rindunya, untuk bertanya kemana saja perginya anak itu dan apa saja yang dialaminya. Akan tetapi jangan kata untuk bercakap-cakap, bahkan untuk melirik ke arah puterinya itu saja dia kekurangan waktu. Sementara itu, Gio Keng yang mendengar suara Kun Leong menyebut nama Mei Lan, cepat menengok dan dia pun gerang bukan kepalang melihat bahwa benar-benar Mei Lan yang dicari-cari itu berada di situ. Plak! Gio Keng terhuyung dan hampir roboh kalau saja dia tidak segera berjungkir balik dan pedangnya menyambar merobohkan seorang anak buah lembah naga yang tadi sempat menghantam tunggungnya dengan ruyung. Wanita ini merasa punggungnya agak sakit, akan tetapi dia tidak merasakannya karena semangatnya bertambah sesudah dia melihat Mei Lan. Dia harus menyelamatkan Mei Lan di samping Li Seng pula. Kun Leong maklum bahwa kalau saja Tio San dan Kwe I Beng dapat terbebas dari belenggu mereka, maka kedua orang pemuda itu tentu akan dapat membantu di Aden Gio Keng menghadapi lawan yang begitu banyak. Bantuan Mei Lan saja kurang berarti, dan tanpa bantuan, dia khawatir bahwa di Aden Gio Keng akhirnya tidak akan kuat melawan lagi. Mengingat akan itu, Kun Leong mengeluarkan bentakan-bentakan keras dan serangannya yang amat hebat dengan Pat Hang Seng Kun, silat sakti delapan penjuru angin, membuat orang-orang seliai Bo Tai Su sekalipun sampai melomcat mundur. Sedangkan Ang Bin Chiu Kwe I bersama istrinya sampai terdorong ke belakang akibat sambaran angin pukulan-pukulan sepasang tangan Kun Leong, dan sedikitnya ada empat orang anak buah lembah naga yang terlempar dan terbanting. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kun Leong untuk meloncat ke dekat Mei Lan dan berbisik. Lan Ji, kau cepat menyelinap dan bebaskan tiga orang itu. Mei Lan memang cerdik. Dia menganggu karena dia segera tahu apa yang dimaksudkan oleh ayahnya. Tentu tiga orang itu perlu cepat dibebaskan agar dapat membantu mereka menghadapi musuh yang begitu banyaknya. Diam-diam dadis cilik ini merasa menyesal sekali mengapa bibinya, Yak Pin Hong, yang baru sekali itu dilihatnya, berada dalam kamar tahanan bersama Chia Bun Ho dan keduanya seolah-olah tidak mempedulikan apa-apa lagi, melainkan bermesraan berdua di dalam kamar. Tentu saja gadis cilik ini tidak tahu apa yang terjadi ketika dia berhasil sampai di tempat tahanan tadi dan mengintai, melihat betapa In Hang dan Bun Ho duduk berhadapan sambil bersilah, memejamkan matu dengan dua telapak tangan mereka saling menempel dengan mesra. Oleh karena itu, setelah dia memanggil-manggil tanpa hasil, kemudian dia meninggalkan pesan yang harus dia sampaikan menurut apa yang dikatakan oleh Tio San kepadanya. Kini Mei Ilan cepat meloncat, menyelinap ke belakang ayahnya sehingga dia terlindung oleh gerakan ayahnya dan dengan cepat dia menggunakan gintang, berlari meninggalkan gelanggang pertandingan menuju ke tempat di mana Tio San, K.W.I. Beng, serta liseng terbelanggu dan terikat pada tonggak kayu salit. Dengan tergesa-gesa ia mencoba untuk melepaskan ikatan kedua tangan K.W.I. Beng. Makin tergesa-gesa, semakin sukarlah bagi gadis cilik ini untuk melepaskan tali yang amat kuat itu. Terima kasih, adik yang baik, terima kasih, suara K.W.I. Beng ini makin menggugupkan Mei Ilan. Jangan berterima kasih dulu. Kau belum bebas akhirnya Mei Ilan berkata karena suara yang penuh keharuan itu benar-benar membuat dirinya gugup. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia lebih dulu menghampiri pemuda berambut keemasan ini untuk dibebaskan lebih dulu. Akan tetapi, pada saat itu pula terdengar bentakan-bentakan dan empat orang anak buah lembah naga sudah menerjang maju pada waktu mereka melihat usaha Mei Ilan untuk membebaskan tawanan. Maka Mei Ilan terpaksa melepaskan tali pengikat kedua lengan K.W.I. Beng yang belum sempat dilepaskannya untuk menghadapi serangan empat orang itu lebih dahulu. Sebatang golok menyambar ke arah kepalanya. Mei Ilan cepat membuang diri ke kiri dan pada saat golok itu menyambar lewat, dia mengetuk dengan tangan kanan dimiringkan ke arah pergelangan tangan pemegang golok. Orang itu mengeluh, goloknya terlepas dan cepat Mei Ilan menyambar golok itu lantas membacok ke arah punggung lawan. Teringat bahwa mungkin dia dapat membunuh orang itu, Mei Ilan mengurangi tenaga bacokannya sehingga sasarannya pun berubah ke bawah. Kruk. Aduh orang itu menjerit-jerit dan celananya basah oleh darah sebab yang terbacok adalah daging tebal dari pinggulnya. Terang-terang. Berturut-turut Mei Ilan menangkis tombak dan pedang dari tiga orang pengeroyuknya. Akan tetapi karena golok yang dirampas oleh Mei Ilan adalah sebatang golok yang besar tebal dan berat sekali, maka tangkisan yang ketiga kalinya melawan pedang seorang anak buah lembah naga yang bertenaga kuat, goloknya terlepas dari tangannya. Dan tiga orang itu menubruk maju dengan senjata mereka. Mei Ilan cepat-cepat melempar tubuhnya ke belakang, ke atas tanah, dan pada waktu tiga orang pengeroyuknya itu menghujankan senjata mereka, gadis cilik ini bergulingan dan terus mengelap dengan cepat. Melihat ini, KWI Beng langsung memejamkan mata, tidak tega menyaksikan gadis cilik itu terancam bahaya maut tanpa dia mampu menolong sama sekali. Tio San dan Li Seng juga memandang dengan matel, terbelalak penuh kegelisahan. Tio San sendiri tahu bahwa gadis cilik itu kecil sekali harapannya untuk dapat terhindar dari serangan bertubi-tubi dari tiga orang kasar yang seperti harimau-harimau kelaparan dan haus darah itu. Pemegang tombak itu menjadi sangat gemas melihat betapa gadis cilik itu selalu mampu menghindarkan diri. Dengan teriakan buas dia meloncat dan menghunjamkan tombaknya ke arah perut Meilan ketika gadis cilik ini bergulingan. Meilan maklum akan bahaya yang mengancamnya. Maka tiba-tiba saja dia meloncat ke atas, membiarkan tombak itu lewat dekat perutnya kemudian dengan lincahnya dia cepat miringkan tubuh dan menangkap tombak itu dengan kedua tangannya, memutar tombak itu sedemikian rupa sehingga tangan pemegang tombak itu terpuntir, lalu kakinya yang kecil menendang bawah pusar. Bocah setan teriak pemegang pedang yang menusukan pedangnya. Akan tetapi Meilan menarik tombak itu secara tiba-tiba, kemudian ketika si pemegang tombak mendoyong ke depan, dia langsung menyelingap ke belakang tubuh si pemegang tombak sehingga nyaris pedang itu mengenai si pemegang tombak sendiri. Pada saat itu pula pemegang ruyung menghantamkan ruyungnya, dan dengan kakinya, Meilan mengait belakang lutut pemegang tombak sambil melepaskan tombaknya secara tiba-tiba. Des! Pundak si pemegang tombak itu menggantikannya menerima pukulan ruyung sehingga orangnya gelayaran. Bagus! Enci Meilan, bagus! Lawan terus, jangan menyerah terhadap monyet-monyet itu liseng berteriak-teriak gembira melihat sepak terjang Meilan dan mendengar ini, KWI Beng membuka matanya. Akan tetapi terpaksa dia memejamkan matanya kembali karena pada saat itu, enam orang anak buah lembah naga telah datang mengeroyok Meilan. Sekali ini keadaan Meilan betul-betul terancam bahaya besar. Dia terhuyung dan roboh terlentang ketika pahanya terkena tendangan dan agaknya orang-orang kasar itu sambil menyeringai bermaksud menuruk dan memperebutkan gadis cilik yang cantik itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengking yang amat luar biasa dan akibatnya, enam orang kasar itu terguling roboh semua. Mereka itu roboh bukan hanya mendengar suara melengking yang amat hebat itu, melainkan karena sambaran angin yang seperti badai mengamuk. Suhuli Seng berteriak girang. Suhu, lekas tolong Enci Meilan. Ternyata yang muncul itu adalah KWI Beng Lama. Dengan kedua lengannya yang besar, didahului oleh lengan bajunya yang lebar dan setiap kali digerakan mendatangkan angin yang amat kuat, KWI Beng Lama mengamuk. Setiap kali dia menggerakkan tangan, tentu ada dua atau tiga orang anak buah lembah naga yang terpelanting, dan kakek gundul ini tertawa-tawa seperti seorang raksasa mempermainkan sekumpulan anak-anak nakal. Kok Beng Lama, bagus yang kau datang menyerahkan nyawamu tiba-tiba saja terdengar bentakan keras dan munculah pet hiat moko beserta hek hiat moli yang langsung saja menerjang kepada kok Beng Lama dengan hebat. Agaknya sekali ini dua orang kakek dan nenek itu tidak hanya mengandalkan dua tangan mereka yang ampuh, melainkan langsung mereka menggunakan sebatang tongkat butut untuk menyerang kok Beng Lama yang mereka tahu amat sakti, bahkan mereka pernah dihajar jatuh bangun oleh pendeta lama jubah merah ini. Tongkat butut mereka adalah senjata mereka yang sangat berbahaya, Maka begitu kedua orang kakek dan nenek ini menyerang, kok Beng Lama hanya sempat mengeluarkan suara ketawa satu kali karena dia harus menggerakkan kedua lengannya dengan pengorahan tenaga sepenuhnya untuk membendung banjir serangan dari dua orang kakek dan nenek yang lihai itu. Enci Mailan, lekas bebaskan aku. Aku harus membantu suhu Li Seng berteriak. Sekali ini Mailan lari menghampiri Li Seng, dan akhirnya, karena ikatan kedua tangan Li Seng tidak sekuat ikatan di tangan kedua orang pemuda itu, dia dapat membebaskan Li Seng. Bocah ini bersorak dan lalu menyerbu ke depan, ikut mengamuk melawan anak buah lembah naga. Akan tetapi, Mailan merasa sukar untuk dapat membebaskan Tiosan dan KWI Beng karena kini dari pusat lembah naga, agaknya mengikuti munculnya Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko, muncul pula sisa anak buah lembah naga yang amat banyak sehingga jumlah mereka kini ada seratus orang, dikurangi mereka yang sudah roboh oleh Amukan Chia Gio Keng dan Yap Kun Liong. Mailan harus memeladiri pula karena sudah ada beberapa orang yang mengurungnya dan menyerangnya. Pertandingan itu berlangsung hebat bukan main, terutama sekali antara Kok Beng Lama yang dikeroyok dua oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Telah beberapa kali pukulan Tiantai Seng Chiang yang menjadi pukulannya paling ampuh, berhasil mengenai tubuh dua orang pengeroyoknya. Pukulan ini pula yang dahulu pernah dia gunakan untuk menghajar dua orang manusia iblis itu. Akan tetapi, sekali ini Kok Beng Lama terkejut bukan main. Setiap kali terkena tamparan Tiantai Seng Chiang, kakek atau nenek itu memang terpelanting dan bergulingan sampai jauh, akan tetapi cepat meloncat bangun kembali dan agaknya sama sekali tidak terluka. Hahaha, Lama yang hampir mampus. Pukulanmu tidak mampu melukai kami lagi Pek Hiat Moko berseru sambil tertawa mengejek, lalu menyerang lagi dengan hebatnya. Tentu saja Kok Beng Lama menjadi sangat terkejut dan heran, juga penasaran sekali. Dia segera mengerahkan semua tenaganya dan kembali menggunakan Tiantai Seng Chiang. Dua orang kakek dan nenek itu berusaha mengelak dan beberapa kali mereka berhasil, akan tetapi akhirnya mereka terkena juga oleh pukulan sakti itu dan keduanya seperti daun kering tertiup angin, terlempar lantas terguling-guling. Akan tetapi, kembali mereka bangkit sambil tertawa-tawa tanpa menderita luka sedikitpun. Sekarang mengertilah Kok Beng Lama bahwa dua orang lawannya itu benar-benar telah menciptakan ilmu yang amat mukjizat dan tubuh mereka telah terlindung oleh kekebalan yang bahkan tidak dapat ditembus oleh tenaga Tiantai Seng Chiang. Kok Beng Lama yang melihat betapa kini metu kiri Hek Hiat Moli telah rusak dan buta, maklum bahwa agaknya hanya pada bagian metu saja dari dua orang itu yang tidak kebal, maka diakini selalu mengarahkan serangannya kepada metu mereka. Akan tetapi, tentu saja dua orang itu sudah melindungi metu mereka dan amat sukarlah bagi Kok Beng Lama kalau hanya menyerang ke arah metu saja sedangkan dua orang lawannya membalas dengan serangan-serangan tongkat mereka yang ampuh ke seluruh bagian tubuhnya. Dan kakek raksasa dari Tibet ini harus mengakui bahwa bagi dia, yang kebal dan berani menerima senjata pusaka lawan hanyalah kedua lengannya, sedangkan tubuh bagian lain tentu saja tidak berani menerima totokan-totokan tongkat yang sangat berbahaya itu. Dengan sendirinya, karena kurang sasaran, dia mulai terdesak hebat oleh kakek dan nenek iblis itu. Juga Kun Liong dan Giyokeng telah terdesak hebat saking banyaknya pihak lawan yang mengeroyok. Bahkan Kun Liong sendiri yang sudah amat tinggi ilmunya, menjadi sangat kewalahan menghadapi pengeroyokan banyak orang pandai. Pendekar ini makin khawatir menyaksikan keadaan yang berbahaya itu, apalagi sesudah dia melihat bahwa di sana terdapat pula puterinya dan lisen yang bagaimanapun juga harus dapat diselamatkan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang gegap gempita, kemudian muncullah pasukan yang langsung menyerbu tempat pertempuran dan menyerang anak-anak buah lembah naga. Ternyata itu adalah pasukan pengawal dari Kota Raja, dipimpin oleh komandan pasukan pengawal Kim Iwi, pasukan pengawal berbaju emas, yaitu Lee Chin, dan dibantu pula oleh seorang tokoh pengawal tua yang dahulu amat terkenal, yaitu Tio Hok Guan ayah dari Tio San. Tentu saja Tio San dan Kwe Ibang Girang bukan main melihat datangnya pasukan ini, apalagi Tio San yang juga melihat ayahnya datang membantu. Dua orang pemuda ini terharu juga ketika melihat bahwa pasukan itu mempunyai seorang penunjuk jalan yang bukan lain adalah gadis cantik yang buntung lengan kirinya sebatas pergelangan tangan, yaitu Leong Si Kwe I. Memang sesungguhnya Si Kwe I yang menjadi penunjuk jalan. Gadis ini bertemu dengan rombongan pasukan itu di luar padang bangkai, dan dia langsung menemui komandan pasukan itu, menceritakan mengenai keadaan lembah naga dan mengenai bahayanya melalui padang bangkai. Maka dia sendiri lalu menjadi penunjuk jalan sehingga semua pasukan dapat melalui padang bangkai dengan selamat dan tiba di lembah naga pada waktu di lembah ini terjadi pertempuran hebat itu. Andai kata tidak ada penunjuk jalan ini, agaknya akan banyak prajurit yang menjadi korban keganasan tempat-tempat berbahaya di padang bangkai. Hek Isyanko marah sekali melihat bahwa muridnya yang menjadi penunjuk jalan bagi pasukan pemerintah itu, akan tetapi dia tidak dapat melampiaskan kemarahannya karena kini keadaannya menjadi berubah sama sekali. Jumlah pasukan pemerintah itu 150 orang dan mereka adalah pasukan Kim Iwi yang terdiri dari prajurit-prajurit pengawal pilihan sehingga rata-rata memiliki kepandayan yang tinggi. Maka begitu mereka menyerbu, pasukan anak buah lembah naga segera terdesak hebat. Kini, dengan bantuan si KWI, Meilan berhasil membebaskan Tiosan dan KWI Beng, dan kedua orang pemuda itu langsung terjun ke dalam gelanggang pertempuran, mengamuk dengan hebatnya. Juga Meilan tidak tinggal diam, mendampingi Li Seng mengamuk pula. Hanya si KWI yang menjauh dan tidak ikut dalam pertempuran, karena bagaimanapun juga, dia merasa sungkan kepada subonya, dan menjauhkan diri, hanya menonton dengan hati tegang. Munculnya pasukan Kim Iwi membuat pertandingan antara tokoh-tokoh dua belah sihak menjadi seimbang dan makin seru. Kun Liong yang tahu akan kelihayan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, sudah menerjang dan membantu ayah mertuanya, Kok Beng Lama sehingga kakek dan nenek itu terpecah menjadi dua. Kun Liong melawan Hek Hiat Moli sedangkan Kok Beng Lama melawan Pek Hiat Moko. Bung Wakaisu dihadapi oleh Giyokeng yang dibantu KWI Beng, Adapun Hek Isyanko berhadapan dengan Ban Kin KWI Tio Hokguan yang dibantu oleh puterannya sendiri, Tio San. Sedangkan Ang Bin Chiu KWI dan istrinya, Cho Atok Sian Li, mengamuk dikeroyok oleh pasukan Kim Iwi. Perang kecil antara anak buah lembah naga melawan pasukan Kim Iwi terjadi berat sebelah dan pihak anak buah lembah naga mulai berjatuhan. Hanya pertandingan antara para tokoh masih berlangsung seru dan ramai sekali karena keadaan mereka seimbang. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun amat berwibawa dan suara ini menembus semua suara hiruk pikuk pertempuran itu, seolah-olah datang dari angkasa. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, tahan senjata. Para Cui sekalian, harap mundur dan biarkan saya menyelesaikan urusan pribadi dengan mereka. Mendengar suara yang penuh wibawa dan halus ini, Kok Beng Lama sudah meloncat mundur dan terdengarlah suaranya yang mengguntur. Semuanya mundur, biarkan ketua Chin Ling Pai bicara dengan mereka. Suara pendekar sakti Chia Keng Hang tadi ditambah dengan suara Kok Beng Lama ini cukup berpengaruh untuk membuat semua yang bertanding mundur dengan sendirinya, terbagi menjadi dua kelompok. Chia Keng Hang yang sudah berada di situ kini melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Pek Hiat Moko, bukankah engkau dan Hek Hiat Moli mengharapkan kedatanganku? Dari pihak lembah nagam muncullah Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, membawa tongkat butut mereka sambil memandang kepada pendekar sakti itu dengan sinar mati marah karena kedua orang kakek dan nenek ini memang marah sekali menyaksikan betapa pihaknya menderita banyak kerugian dalam pertempuran tadi. Ketua Chin Ling Pai, engkau mau bicara apa bentak Pek Hiat Moko? Dengan sekilas pandang saja Chia Keng Hang sudah melihat bahwa pihaknya sebetulnya lebih kuat, apalagi di situ terdapat Kot Beng Lama dan Nap Kun Leong, juga terdapat pasukan Kim Iwi yang kuat dan banyak jumlahnya. Akan tetapi, dia tidak ingin melihat banyak orang menjadi korban dan terlibat dalam urusan ini, maka dia lalu berkata, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, tadinya, saat mendengar bahwa kalian telah menahan Siang Bok Kiam sebagai pusaka Chin Ling Pai, saya menganggap bahwa kalian memang sengaja ingin menentang dan menantang kami dari pihak Chin Ling Pai. Akan tetapi, kalian kemudian menculik Ya Pin Hang dari Kota Raja. Apakah sebenarnya maksud hati kalian? Bila hanya untuk urusan Siang Bok Kiam dan kalian maksudkan untuk menantang kami, tidak perlu kita mengorbankan banyak orang, cukup hal ini diselesaikan di antara kita saja. Oleh karena itu, sebelum pertempuran berlarut-larut, saya datang dan minta agar Rengka suka membebaskan Ya Pin Hang. Kemudian tentang Siang Bok Kiam, mari kita perebutkan dengan adu kepandaian. Hem, orang suci ya. Memang sesungguhnya kami sudah lama mengharap-harapkan kedatanganmu. Memang kami sengaja menahan Siang Bok Kiam untuk mencoba sampai di mana kelihayan ketua Chin Ling Pai? Akan tetapi bukan untuk itu saja. Kami menahan Nonah Yap untuk menentang semua pembantu mendiang The H.O., musuh besar kami itu. Oleh karena dia sudah mati, maka biarlah semua bekas pembantu beserta sahabatnya mewakilinya untuk menyerahkan nyawa kepada kami. Moko dan Moli Chia Keng Hang membentak. Caramu sangat curang. Apabila kalian menantang mendiang Panglima The H.O., biarlah saya sekalian yang menjadi wakilnya. Kau bebaskan Ya Pin Hang dan mari kita selesaikan dengan kepandaian antara kita. Kong-kong, dua iblis itu juga menahan Paman Chia Bun Ho tiba-tiba terdengar suara liseng berteriak. Mendengar ucapan ini, berkerut kening ketua Chin Ling Pai. Sungguh dia belum tahu bahwa putranya juga tertawan. Sekarang dia memandang tajam kepada mereka dan bertanya, benarkah itu? Benar, dan engkau hanya dapat membebaskan putramu melalui mayat kami Hek Hiat Moli berkata dan langsung nenek ini menerjang dengan tongkatnya. Bagus, kalau begitu tertaksa hari ini aku melenyapkan kalian Chia Keng Hang berkata sambil mengelak dan segera balas menyerang. Maka berlangsunglah pertandingan yang sangat seru dan mengagumkan antara ketua Chin Ling Pai dengan kedua orang kakek dan nenek iblis itu. Chia Keng Hang adalah seorang pendekar sakti yang amat tinggi kepandainya. Biarpun kini usianya sudah kurang lebih 65 tahun, namun kehidupan yang bersih membuat tubuhnya masih tegap dan kuat, kesehatannya baik sekali sehingga biarpun sudah lama dia tidak pernah terjun ke dunia Keng Hang, namun gerakan-gerakannya ketika bertanding tidak kelihatan kaku karena dia selalu berlatih diri di puncak Chin Ling Pai. Dengan ilmunya yang sangat tinggi, yakni ilmu silat Tait Kek Sin Kun, dia menghadapi tongkat kakek dan nenek itu, dan selalu dapat menghindarkan diri dengan mudah, bahkan sebaliknya dia telah mendesak kedua orang lawannya dengan pukulan-pukulan sakti dari Tait Kek Sin Kun. Akan tetapi, seperti juga dengan kode yang lama, setiap kali pendekar sakti ini berhasil memasukkan pukulannya dan dengan tepat berhasil menghantam mereka, baik Moko maupun Moli hanya terpelanting dan bergulingan saja, kemudian meloncat bangun lagi sambil tertawa dan menyerang lebih hebat lagi. Chia Keng Hang menjadi terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, maklumlah dia bahwa dua orang lawannya itu telah memiliki ilmu kekebalan yang mukjijat. Biasanya, ilmu kekebalan yang mukjijat seperti itu diperoleh dengan care yang tidak lumrah, dengan ilmu yang mendekati ilmu hitam yang mengerikan dan biasanya hanya dapat dipecahkan apabila orang menguasai rahasianya. Setiap ilmu kekebalan yang didapat secara tidak wajar melalui ilmu hitam pasti ada rahasia kelemahannya, dan tanpa mengetahui akan rahasia kelemahan itu, sukarlah melukai mereka. Pada saat itu, Teh Khiat Moko menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Chia Keng Hang dari samping kanan, sedangkan dari kiri Hek Khiat Moli menusukan ujung tongkat dengan totokan-totokan maut ke arah lambung. Chia Keng Hang segera menggerakkan kakinya, menggeser kedudukan tubuhnya lantas secepat kilat dia menangkis dengan lengannya, bukan menangkis tongkat melainkan langsung menangkis lengan Pek Hiat Moko dengan mendorongkan tubuhnya ke depan. Plak! Chia Keng Hang terpaksa menggunakan ilmunya yang paling dirahasiakan dan yang jarang dikeluarkan karena limu ini memang amat mukjijat, yaitu TKHI Ibeng. Seperti telah kita ketahui, di dunia pada waktu itu hanya ada dua orang saja yang menguasai TKHI Ibeng, yaitu pertama Chia Keng Hang dan kedua adalah Yap Kun Leong, karena hanya kepada Yap Kun Leong saja ketua Chien Ling Pai ini menurunkan ilmu mukjijat itu. Bahkan dua orang anaknya, Chia Keng dan Bun Hou, tidak diwarisi ilmu itu. Tentu saja dibandingkan dengan TKHI Ibeng yang dimiliki Kun Leong, tenaga Chia Keng Hang jauh lebih kuat. Maka begitu kedua lengan bertemu, TKHI Iat Moko terkejut bukan main karena lengannya melekat dan ada tenaga sedot yang luar biasa dari lawan yang menyedot tenaga singkangnya. Akan tetapi, kakek bermuka putih ini cepat menghentikan pengerahan tenaga singkangnya dan sebagai gantinya, dia mengeluarkan ilmu kebalnya dan daya sedot dan tempel itu lenyaplah. Chia Keng Hang terkejut bukan main. Tadinya dia tahu bahwa di dunia hanya ada tiga orang tokoh yang mampu menghadapi TKHI Ibeng, bahkan dapat membuyarkan tenaga TKHI Ibeng. Pertama adalah Mendiang Tiang Pek Ho Siang yang telah meninggal dunia, kedua adalah Bun Hua Tosu, dan ketiga adalah Kok Beng Lama. Siapa tahu sekarang agaknya kakek dan nenek ini pun menguasai ilmu kekebalan yang dasyat membuyarkan tenaga TKHI Ibeng pula. Tidak ada seorang pun yang berani maju membantu Chia Keng Hang karena dalam hal pertandingan mengadu ilmu seperti itu, bantuan merupakan penghinaan bagi pihak yang dibantu. Akan tetapi Kok Beng Lama yang sejak tadi menonton dengan penuh perhatian, maklum pula bahwa ilmu kekebalan dua orang kakek dan nenek iblis itu agaknya juga membuat ketua Chin Ling Pai yang lihai itu kewalahan. Dia sendiri tadi sudah merasakan kehebatan kakek dan nenek iblis itu, maka dia dapat menduga bahwa tanpa dibantu, agaknya ketua Chin Ling Pai itu mungkin sekali akan kalah. Hahaha Kok Beng Lama tertawa. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli agaknya bukan hanya mengandalkan ilmu kekebalan dari iblis itu, tetapi juga mengandalkan kecurangan dan sifat pengecut mereka. Mereka maju berdua menghadapi seorang lawan, sungguh kakek dan nenek tua bangka hampir mampus yang tidak tahu malu sama sekali. Suara raksasa dari Tibet ini memang keras dan nyaring sekali, sehingga terdengar sampai jauh dan memasuki telinga kakek dan nenek itu seperti ratusan jarum yang menusuk langsung ke jantung. Pek Hiat Moko yang cerdik maklum bahwa pendeta lama itu sengaja hendak membakar hati mereka, karena itu dia menulikan telinga dan diam saja tidak menjawab, melainkan mendesak Chia Keng Hong dengan tongkatnya. Namun tidaklah demikian dengan Hek Hiat Moli. Nenek ini merasa bahwa ilmu kekebalannya cukup dapat diandalkan dan telah dibuktikan ketika dia menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Kok Beng Lama dan Chia Keng Hong. Memang, dalam hal ilmu silat, agaknya dia dan Pek Hiat Moko tidak mampu menandingi ketua Chin Ling Pai atau pendeta Tibet itu, akan tetapi dengan perlindungan ilmu kekebalan mereka, musuh-musuh itu mampu berbuat apakah? Hal ini membesarkan hatinya, maka pada saat mendengar rejekan dan penghinaan Kok Beng Lama, dia tidak dapat menahan kemarahannya. Pendeta Gundul, siapa takut padamu? Majulah kalau sudah bosan hidup tantangnya. Hahaha, ketua Chin Ling Pai, aku sama sekali bukan membantumu, akan tetapi aku malu karena aku ditantang oleh nenek gila itu. Hahaha, Kok Beng Lama sudah melangkah lebar dan memasuki gelanggang pertempuran. Tentu saja Chia Keng Hong tidak bisa melarang dan biarpun dia merasa kurang senang karena masuknya Kok Beng Lama seolah-olah menurunkan kehormatannya, seolah-olah dia sudah kewalahan, namun sesungguhnya memang harus diakui bahwa tanpa dibantu oleh Kok Beng Lama, agaknya tidak mungkin dia dapat mengalahkan kakek dan nenek yang kebal dan tidak dapat terluka ini. Tepat pada saat itu pula, terdengar suara keras disusul suara bangunan roboh dan debu mengebul tinggi. Suara hiruk pikuk ini datangnya dari perkampungan Lembah Naga dan semua orang menengok dan otomatis pertempuran itu pun terhenti. Di antara debu-debu yang mengebul tinggi, munculah dua orang lelaki dan wanita. Mereka ini ternyata adalah Chia Bun Ho dan Yap In Hang yang kemudian datang sambil bergan dengan tangan. Wajah mereka berseri-seri dan agak kemerahan, dua pasang metu itu mencorong aneh. Omi Tohut. Mereka berhasil menyatukan Tian Teh Sin Chi yang sampai di puncaknya seru Kok Beng Lama dengan kagum dan juga heran. Dari pandangan mata dua orang muda itu pendekta lama ini tentu saja dapat mengenal pancaran ilmu Tian Teh Sin Chi yang. Dan memang benarlah apa yang disangkanya itu. Seperti telah kita ketahui, sesudah Chia Bun Ho dan Yap In Hang terbebas dari malapetaka yang akan mencemarkan nama baik serta kehormatan mereka, lolos dari racun pembangkit nafsu wirahi di dalam kamar tahanan. Chia Bun Ho lalu menyalurkan tenaga Tian Teh Sin Chi yang melatih dan memperkuat tenaga yang sudah dimiliki In Hang. Ketika diambia Myak Me Ilang datang ke kamar tahanan, mereka berdua masih melatih diri dan menghimpun tenaga Tian Teh Sin Chi yang dengan duduk saling berhadapan dalam keadaan bersila dan kedua telapak tangan mereka saling bertemu dan menempel, Me Ilang dapat menyelingap ke tempat tahanan karena semua anak buah lembah naga sudah keluar dan bersiap-siap menghadapi musuh yang datang menyerbu. Karena Me Ilang tidak berhasil menyadarkan mereka dari luar pintu kamar tahanan, maka terpaksa Me Ilang lalu meninggalkan sehelai daun yang sudah diatulisi dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, sudah sehari semalam Bun Ho dan In Hang menghimpun tenaga dan akhirnya mereka merasa bahwa tenaga Tian Teh Sin Chi yang sudah mencapai tingkat yang amat tinggi, terasa sampai ke ubun-ubun kepala mereka. Maka, mereka menghentikan latihan itu dan begitu mereka sadar, mereka mendengar suara ribut-ribut di luar kamar tahanan. Suara itu terdengar agak jauh, tapi kini pendengaran mereka ternyata menjadi jauh lebih tajam sehingga seolah-olah mereka mendengar semua yang terjadi di luar itu seperti di dekat mereka saja, bahkan Bun Ho mengenal hawa pukulan ayahnya yang bertanding melawan dua orang kakek dan nenek iblis itu. Eh, lihat ini kata In Hang sambil memungut daun yang berada di kamar itu. Kiranya itulah daun yang sudah ditinggalkan oleh Mailan dengan menyelitkannya di antara celah di bawah pintu kamar tahanan yang kokoh kuat itu. Mereka lalu membaca tulisan di atas daun yang dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa, namun cukup jelas untuk dibaca. Kelemahan Hekpek berada di antara lutut ke bawah. Hanya itulah kata-kata yang tercorat di atas daun, akan tetapi semua itu telah cukup bagi Bun Ho dan In Hang. Entah siapa yang menulis ini dan entah benar ataukah hanya bohong, akan tetapi kita harus keluar dari sini sekarang juga, Hang Moi. In Hang memandang dan terkejutlah Bun Ho ketika dia melihat sinar mata gadis di depannya itu. Juga In Hang terkejut ketika pandang matanya bertemu dengan sinar mata pemuda itu. Sinar mata mereka mencorong dan berkilat. Kenapa, Ho Wako? Matamu. Hang Moi, matamu. Kenapa? Bukan main indahnya. Matamu juga mencorong dengan sinar aneh, Ho Wako, seperti matu gurumu. Benar, seperti matu suhu. Bukan hanya guruku, akan tetapi gurumu juga. Mari kita keluar. Kita coba lagi menggunakan tenaga Tente Xinjiang. Mereka berdua bangkit berdiri dan menghampiri pintu besi, lalu mengerahkan tenaga dan menghantan ke arah daun pintu yang kokoh kuat itu. Itulah suara keras yang terdengar oleh semua orang dan membuat semua orang menghentikan pertempuran. Tenaga mereka demikian dasyatnya sehingga bukan hanya daun pintu besi saja yang bobol, akan tetapi juga bangunan tempat tahanan itu roboh dan debu mengepul tinggi dan tebal. Mereka berdua lalu keluar dengan wajah berseri karena mereka merasa girang sekali bahwa usaha mereka berlatih diri dan menyatukan Tente Xinjiang tadi sudah berhasil baik sekali. Bun Hou yang pendengarannya menjadi sangat tajam, tadi sudah tahu bahwa yang bertanding melawan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli adalah ayahnya dan gurunya, dan melihat keadaan dua orang kakek dan nenek iblis itu, agaknya ayahnya beserta gurunya belum berhasil memperoleh kemenangan, maka bersama Ing Hong dia segera melangkah maju menghampiri dan berkatalah Bun Hou, suaranya nyaring sekali. Ayah, Suhu, Mereka berdua mempunyai perhitungan yang harus dibereskan sekarang juga dengan kami berdua, oleh karena itu harap ayah dan Suhu Sudi mundur dulu untuk membereskan perhitungan itu. Kakek dan nenek itu terkejut bukan kepalang ketika melihat dua orang muda itu ternyata dapat membobol tahanan. Mereka maklum bahwa sesudah dua orang itu dapat keluar, maka tidak mungkin lagi mereka mengelakkan pertandingan mati-matian. Maka mereka lantas berteriak memberi aba-aba kepada semua pembantu mereka, sedangkan mereka sendiri langsung menerjang Bun Hou dan In Hong. Bun Hou diserang oleh Pek Hiat Moko sedangkan In Hong diserang oleh Hek Hiat Moli. Dua orang muda ini mengeluarkan teriakan meleking nyaring dan menyambut serangan mereka dengan dasyat. Ges! Ges! Kakek dan nenek itu terlempar ke belakang oleh hawa pukulan Tiantai Sin Chiang yang amat kuat. Mereka terbanting dan bergulingan, namun mereka meloncat bangun lagi dan menyerang kembali dengan lebih ganas, disambut oleh Bun Hou serta In Hong yang maklum bahwa mereka itu mempunyai kekebalan mukjijat, bahkan yang mampu menahan pukulan Tiantai Sin Chiang. Akan tetapi mereka berdua sudah tahu di mana letak kelemahan kakek dan nenek iblis itu. Mulailah mereka menunjukkan pukulan-pukulan balasan mereka ke bawah, ke arah kaki di bawah lutut kakek dan nenek itu yang merasa terkejut sekali dan selalu melindungi agar kedua kaki mereka tidak sampai terpukul. Sementara itu, semua pembantu Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli juga sudah bergerak, akan tetapi kini Kok Deng Lama, Tia Keng Hong, Tia Gio Keng, Yak Kun Liong, Tio Ho Kwan, Tio San, So Kwe I Beng dan pasukan kota raja mengamuk menyambut mereka. Terjadilah pertempuran hebat sekali, pertempuran mati-matian yang berat sebelah karena pihak lembah naga kini jauh kalah kuat, baik para tokohnya maupun anak buahnya. Bawa Taisu yang paling sakti di antara pembantu lembah naga, kini dihadapi oleh Kok Beng Lama yang selalu tertawa-tawa mengecek Tosu tua itu, haha, Tosu Bau, sungguh engkau menyalahi pelajaran agama Tsu dengan membantu orang-orang busuk semacam kakek dan nenek iblis itu. Eh, haha, Tosu Bau, apakah pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat suci itu hanya untuk pamer belaka? Lama sombong, tutup mulutmu. Pinto tidak membantu orang, melainkan ingin menuntut kematian mendiang Tianhawa Chinjin sahabat Pinto. Tentu sahabatmu itu pun bukan orang baik-baik kata Kok Deng Lama. Benar, lo Ciam Pua. Sahabatnya itu adalah bekas ketua Pek Lian Kau wilayah timur yang tewas di tangan saya Cia Gio Keng yang mendengar percakapan itu berseru kepada guru adiknya itu, sedangkan dia sendiri menghadapi pengeroyokan beberapa orang anak buah lembah naga. Hahaha, kiranya sahabatmu itu orang Pek Lian Kau? Pantas saja. Kok Beng Lama mendesak hebat, akan tetapi Bo Taisu adalah seorang yang tinggi ilmunya pula maka dia dapat menghindar dengan gesit dan membalas dengan serangan yang cukup dasyat untuk merobohkan lawannya yang selalu tertawa mengejeknya itu. Lengan bajunya menyambar-nyambar dengan ganas dan dari ujung kedua lengan baju itu menyambar tenaga sinkang yang cukup kuat untuk menghancurkan batu karang ataupun menumbangkan sebatang pohon sebesar tubuh manusia. Akan tetapi dengan enaknya Kok Beng Lama menangkis kedua ujung lengan baju yang menyambar-nyambar itu dengan kedua tangan kosong saja, bahkan setiap tangkisannya membuat kedua lengan baju Bo Taisu tergetar hebat.